Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Silverulas dan pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berpetualang melihat bunga rafflesia dan saat ini saya sedang berjalan kaki menuju lokasi tumbuhnya bunga rafflesia karena jalan ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 jadi kendaraan saya, saya tinggal di atas dan saya berjalan kaki dan di tengah perjalanan saya bertemu sama warga setempat yang sedang membawa hasil panen berupa buah durian dan saya berhenti sejenak untuk membeli durian dan makan durian di tempat itu wah jangan ditanya rasanya ya teman-teman yang pasti manis sekali setelah puas makan durian, saya melanjutkan perjalanan dan ini saya harus menyeberangi jembatan gantung teman-teman dan di bawahnya itu sungai dengan air yang masih sangat jernih ya teman-teman rasa-rasanya pingin sekali saya nyemplung ke situ untuk mandi tapi karena saya tidak membawa baju ganti akhirnya saya hanya bisa melihatnya dari atas saja teman-teman dan lokasi tumbuhnya bunga rafflesia ini ini berada di desa kemumu Kabupaten Bengkulu Utara sebenarnya jalan ini bisa dilalui dengan kendaraan bermotor tetapi karena saya bawanya mobil gak bisa dan teman-teman ini saya sudah sampai di lokasinya dan ternyata tempat tumbuhnya itu berada di tebing teman-teman jadi saya harus memanjat tebing ini dan saya berpegangan kepada akar-akar pohon nah itu teman-teman lihat suami saya sudah sampai atas nah inilah dia teman-teman bunga rafflesia tapi ini kondisinya bunga rafflesia yang sudah mau layu ya teman-teman karena mungkin sudah mekar beberapa hari yang lalu nah ini bekas bunga rafflesia yang sudah mekar kalau yang seperti sayur kol itu adalah bunga rafflesia yang belum mekar jadi masih kuncup itu teman-teman sampai di sini saya sedih teman-teman ternyata bunganya sudah layu gitu tapi saya berjalan lagi menuju atasnya dan ternyata ada lagi bunga rafflesia yang lain yang sudah mekar juga ternyata di sini adalah habitatnya teman-teman jadi banyak sekali bakal bunga rafflesia yang mekar ada yang sudah mekar dan sudah layu ada yang masih berbentuk kuncup seperti sayur kol dan saya ditemani oleh warga sekitar teman-teman karena kalau tidak ditemani saya tidak tahu jalannya karena tidak ada petunjuk jalan nah inilah teman-teman bunga rafflesia yang sedang mekar sempurna jadi warnanya pun masih terang ya teman-teman dan bunga rafflesia ini memunculkan bau yang sangat menyengat sehingga banyak sekali serangga yang berdatangan menuju inti dari bunga rafflesia itu yang ada di tengah-tengah itu kita coba lihat lebih dekat ya teman-teman dalamnya seperti apa nah seperti itu teman-teman ternyata ada seperti sumut-sumut begitu ya dan teman-teman lihat kan kalau disitu ada lalat-lalatnya itu dia tertarik untuk hinggap disitu karena bunga ini mengeluarkan bau yang tidak sedap teman-teman oke teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti video silverulas sampai habis jangan lupa klik like, komen, dan subscribe bagi yang belum supaya channel silverulas cepat berkembang ya teman-teman sampai jumpa di video-video silverulas selanjutnya dadah 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 Terima kasih.